Ditanda dengan amukan, angin kencang dan hujan deras juga menumbangkan pepohonan hingga menimpa rumah warga di sejumlah daerah. Di antaranya pohon setinggi 15 meter robo dan menerjang rumah membuat warga Kasturian Ternate Utara Maluku Utara protes hingga mengamuk kepada petugas Dinas Tingkungan Hidup dan Kebersihan. Wanita ini terus melayangkan protes dan amarahnya kepada petugas Dinas Tingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Ternate. Warga menganggap upaya petugas membersihkan pohon tumbang memperparah kerusakan pada rumah mereka yang tertimpa pohon. Sebab pohon besar setinggi 15 meter ini selain menerjang rumah juga sebuah kiosk ikut rusak terkena dampaknya. Petugas pun gagal menyingkirkan pohon yang juga menutupi badan jalan di kawasan ini. Pohon termbesi ini tumbang selangin kencang melanda kawasan Ternate Maluku Utara. Sementara polisi dan petugas damkar berjebaku menyingkirkan batang pohon yang menghalang jalan di daerah gunung Sumping, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Dengan mesin, petugas memotong-motong batang pohon dan mengingkirkannya dari jalan raya agar lalu lintas kendaraan kembali normal. Pohon tumbang juga terjadi di jalan nasional penghubung kota Sukabumi menuju kawasan wisata, tepatnya di bag-bagaan Kabupaten Sukabumi. Petugas gabungan dari Sat Lantas maupun dari Sat Sabara dibantu dengan pemerintah daerah telah melakukan evakuasi. Untuk arus lalu lintas tidak kami alihkan, kita buka tutup karena masih bisa dilintasi. Polisi mengimbau warga agar tetap hati-hati dengan cuaca buruk yang masih terjadi. Juri Sama Neri dan Asep Didi melaporkan dari Ternate, Maluku Utara dan Sukabumi, Jawa Barat.